selamat menikmati saya tidak perlu tahu sebenarnya ya mbak ya, saya tidak tahu kenapa jadi saya tidak tahu, karena itu siapapun, jangan ikut campur masalah orang lain itu saja kalau kalian menyambungkan ya silahkan sambungkan, tapi jangan cerita, saya tidak seburuk yang disangka kalian ini maksudnya apa, saya tidak memahami itu maksudnya apa ini, saya sungguh tidak paham maksudnya seperti apa dan bagaimana kalau memang tidak ada ya sudah tidak apa-apa, tidak usah terjadi pertarungan, tidak usah klarifikasi satu sama lain kecuali kalian ingin viral gitu saja halo apa, ini SMS-nya apa saja kan saya tidak tahu tuh, saya tidak tahu kalau saya jahat, saya tidak akan buang waktu nelpon kamu Miss ya, saya bacakan aja ya SMS-nya dia selalu bawa saya, saya sama sekali tidak ada hubungan sama suaminya atau ngaku-ngaku selingkuhan suaminya saya nyesel nelpon kamu Miss minta bantuan sama kamu Miss aku nyesel banget demi Allah kalian mojokin saya seolah-olah saya yang salah saya tidak menyalahkan siapapun yang saya tahu, saya tidak percaya dengan omongan pihak ketiga saya kalau ada masalah, silahkan kalian telpon saya, benar atau tidak jadi kalau kalian bilang saya yang salah ataupun karena kamu yang salah, saya tidak ikut campur sekali lagi di konten ini, saya selalu bilang saya tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar jadi terserah kalian karena itu, kalau kalian cuma sekedar kawan, jangan telpon saya karena kalau sudah viral, kalian akan klarifikasi, klarifikasi kalau kamu yang bukan bersangkutan, jangan telpon saya itu enak aja mbak karena saya akan ngecek keduanya, ketiganya, keempatnya jadi malu semua ya, jadi masalah rumah tangga kalau bisa jangan dicurhatkan sama saya masalah pacar, selingkuhan itu jangan dicurhatkan sama saya masalah utang itu jangan dicurhatkan sama saya curhat itu masalah pekerjaan-pekerjaan dan majikan gitu loh dan saya itu kan gak mungkin juga wah, masalah rumah tangga ini rata rungok nih ya, selesai apa-apa, aku tak rungok nih tapi ini gak menarik di rungok nih ngerti gak? terus masalah kamu ditompai ke ruang lanang, di obok-obok ke ruang lanang kadang-kadang juga masuk di jalurku loh rek dan kamu seakan-akan terjadi sesuatu dan bagaimana itu gak ada urusan sama saya iya, oke, kamu boleh curhat tapi kadang-kadang saya mau masuk akal lah lah kan curhatan TKW ini saya sebenarnya memfokuskan diri saya untuk pekerjaan hubungan dengan majikan, pengeneyangan dengan majikan kalau majikan dianeya atau kamu dianeya majikan tidak digajikan itu tau, fokus awalnya tuh tidak mengurusin rumah tangga orang kalau ada orang hilang kayak kotima, itu kan benar-benar oh iya, duit kotima harus tak kirimnya loh kaget, ini sih lah ilang ya duitnya rung juta belum tak kirimnya aku lihat ini, jah, lali hilang aku hilang jadi buat teman-teman di luar sana saya selalu mengimbau, jangan telpon saya dengan masalah pribadi kecuali orang hilang atau seperti apa dan bagaimana kalaupun orang hilang, saya butuh surat nikahnya suaminya, istrinya, mboknya, karena kalau enggak ntar terjadi fitnah lagi, kayak yang kemarin ibunya yang meninggal terus anaknya yang nyari saya, itu saya tidak ingin itu terjadi lagi tujuan saya menolong orang, malah saya yang dilabrak orang ya, jadi anda boleh kecewa dengan saya maka dari itu, pikirkan sebelum bertindak jangan bertindak dulu, terus berpikir nah, ini yang ingin saya sampaikan pada mbaknya bahwa, belum tentu menolong orang dia akan berterima kasih sama kamu jadi kalau bukan kamu sendiri, enggak usah mati-matian menolong orang ntar kamu sendiri yang dicokot anjing, dijaga itu enggak akan gigit tuannya loh anjing itu tahu siapa yang masih dia makan tapi ular, dijaga kamu ingoni, itu bisa-bisa nyaplok seng duwe makanya ada job juga ula, kayak seng minat ya, jangan kocok tenan ya, padahal juga ada job gue mau my girl topok ngapusy alias bercandaan tapi ya wes, itu wajah saya tidak ingin ikut campur masalah apapun saya tidak ikut campurnya masalah bagaimanapun juga karena, saya pribadi, saya tidak tahu apa yang kalian pikirkan saat kalian tepon saya tapi yang saya tahu saat kalian tepon saya itu adalah menjadi konsumsi umum bahkan ada yang komen ke saya Ini konten kok Di sini punya selakangan Ya ini selakangan ini apa Kadang-kadang ya wess Gak masuk akal kalian yang kalian pikirkan Tapi ya saya akan tetap berjuang terus Jadi katanya saya tuh cari subscriber Subscribe, cari like Ya wess terus Tak terima Ya orang kamu aja Tidak bisa melakukan apapun Ada orang bantu orang Walaupun cuma satu dua Kemampuan saya, kekuatan saya Kamu lebih hebat dari saya Kamu lebih kuat dari saya Karena saya sudah bilang Saya itu tidak punya apa-apa Saya cuma punya waktu Untuk mendengarkan kalian ngecek Karena saya tidak bekerja Ya ini menurutku Aku soge Karena ya di Hongkong Sampai meletik-meletik Dan suami saya Tidak mengizinkan saya kerja Termasuk kan suge Walaupun ya orang suge tenan Oma yang nyewonya Ola suge tenan Ya oma yang diwere Tingkat limaulas Masalahnya kan hidup saya pas-pasan Anak saya tidak kerja Saya ini malah Karena tahun ini adalah Kayak piala bergilir Tahun ini adalah Waktunya Koko sama Meme yang Terus jalan-jalan Dipuas-puasi Tapi tahun depan Dunia persilatan Akan ganti suhunya Saya dan suami saya Yang jalan-jalan Jadi Tak puas-puas Anak-anak kuluru Melaku-melaku Sak karep-karep Jalan kepang Kabeh dua-duanya Tapi tahun depan Sampai mereka Sampai saduk Sak walang-walang Jadi buat teman-teman Di luar sana Terima kasih sekali Supportnya Complainnya Dan Tanpa kalian Saya juga bukan siapa-siapa Walaupun saya bukan agent Karena Di sini Saya cuman Mengoceh-ngoceh Tanpa raup Tanpa mandi Sempenting makan dikit Jadi itu saja dari saya Kurang lebihnya Saya minta maaf Dan Tetap semangat Kehayau Apapun yang terjadi Semoga yang bermasalah Cepat diangkat masalahnya Bagi yang sakit Cepat diangkat penyakitnya Dan Bagi yang Majikannya baik Semoga semakin lebih baik lagi Dan Salam buat keluarga yang ada di Indonesia Semoga berkat Tuhan mengalir Atas hidup kita semua Semoga semua Malu hidup bahagia Dan terima kasih Dan jangan lupa satu hal Apes tidak ada dalam kalender Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye